hello everyone and hotelier welcome to my video and I would like to tell you very important information for hotel industry which is the term and how to read the RR report nah pertanyaannya apa itu di RR ya mungkin sering mendengar di RR tapi nggak tahu kepanjangannya apa so di RR itu adalah daily revenue report ya daily revenue report itu adalah suatu report yang berisi tentang keadaan hotel itu baik dari sisi okupansi maupun dari sisi revenue-nya atau penghasilannya ya itu namanya di RR report dan untuk yang kelas supervisor up itu wajib hukumnya tahu dengan detail isi daripada di RR report itu sendiri ya dan juga semuanya staff yang paling bawah pun harusnya tahu dengan apa yang dimaksud dengan di RR report dari mana dapat okupansi kemudian dari mana dapat ARR dan sebagainya nah jadi sebagai seorang leader itu wajib hukumnya ketika baru bangun report yang pertama diambil itu adalah report di RR jadi stress atau happy-nya kerja di hotel sebagai leader itu adalah melihat DRR itu baik atau kurang baik atau tidak baik sama sekali lihat contoh yang ini ya ini adalah contoh DRR ya so you can see here eh di RR itu sebenarnya adalah report yang langsung dipul out oleh sistem jadi sistem yang langsung mempul out Oh begini hasilnya dari yang kemarin kemudian bulan ini maupun tahun ini tetapi yang namanya sistem bisa aja juga salah ya sistem error ada salah masukin mungkin ya so bisa jadi jadi kita akan membahas bagian-bagiannya itu dan dari mana sih asal daripada eh angka-angka yang ada di sana nah ini adalah contoh di RR report ya jadi yang pertama teman-tem yang harus kita ketahui itu adalah di deskripsi itu yang pertama ada hotel kondisi ya kemudian ada di bawahnya itu baru tentang revenue nya ya yang berisi tentang angka-angka ini nanti kita bahas itu kemudian di selanjutnya itu ada today today itu berarti yang hari kemarin yang di closing kemarin ya jadi misalnya sekarang adalah tanggal dua berarti today itu adalah di tanggal satunya tanggal satu sampai ketika tengah malam itu di running night audit dan di closing nah itulah yang disebut dengan today kemudian ada budget nah budget itu adalah eh nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana cara membuat budget tetapi budget itu adalah suatu tolak ukur pencapaian segini loh harus kita capai dalam bulan ini ya kemudian ada segini loh yang harus kita capai dalam satu hari ini gitu jadi kita bisa melihat dari sisi okupansi dari sisi eh pendapatannya itu apakah lebih besar dari budget atau lebih kecil dari budget kalau lebih kecil berarti bagaimana caranya biar bisa melebihi budget ya atau at least bisa sama dengan budget ya kemudian ada mantu mtd nah mtd adalah kepanjangan dari mantu date mantu date itu adalah rang waktu dari awal bulan means that itu tanggal satu sampai dengan tanggal saat ini kalau sekarang kita ngomong di tanggal 20 it means that mantu datenya itu adalah dari tanggal satu sampai tanggal 20 berapa pencapaiannya Hai kemudian ada mantu kemudian ada namanya mantu date budget nah mantu date budget harusnya dari tanggal satu ke tanggal 20 itu harus sudah dapat berapa tetapi mantu date actualnya dapat berapa kemudian ada varian varian ini adalah selisih antara hasil yang didapat dengan budget yang kita pegang ya kemudian ada year to date year to date ini adalah tahunan jadi kalau misalnya sekarang bulan Februari berarti year to date nya itu adalah gampungan dari bulan Januari sampai Februari tanggal sekarang ya tanggal today nya ini misalnya tanggal 20 berarti sampai Februari tanggal 20 itu namanya year to date ya ya ini adalah contoh dari DRR yang komplitnya jadi stylenya itu mungkin akan beda-beda antara satu hotel dengan hotel lainnya tetapi secara basic isinya sama sebenarnya oke biar tidak bingung melihat yang ribet begini banyak kolom ya kita akan membahas yang yang lebih sederhana ya oke yang lebih sederhana saya akan berikan contohnya seperti ini nah kita cuman klasifikasikan antara today dengan mantu date tetapi kita akan membahas istilah-istilahnya itu apa aja sih istilah dari report itu sendiri ya sekarang kita mulai dengan TEMS TEMS itu adalah istilah-istilah dalam report yang pertama itu ada namanya total room ya jadi total room itu adalah jumlah daripada inventory room yang kita punya anggaplah sebuah hotel memiliki 100 kamar maka total room nya itu adalah 100 kamar ya kalau dicontohkan disini total room itu ada 22 maka total room today nya itu tetap 22 karena perharinya itu akan ada 22 kamar aja kemudian kalau mantu date itu adalah gabungan dari 22 di tanggal 1 22 tanggal 2 jadinya 44 terus ditambah kalau disini report contohnya itu adalah tanggal 31 Oktober means that itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya ini pas akhir bulan ya jadi secara mantu date total jumlah kamar yang ada dalam satu bulan di bulan Oktober itu adalah 682 kemudian ada namanya out of order atau room out of order Hai nah apa sih itu ya jadi room out of order itu adalah kamar yang tidak bisa dijual Hai ya jadi walaupun hari ini ada 20 22 kamar tetapi kalau ada satu kamar yang tidak bisa dijual atau dua kamar yang tidak bisa dijual karena masalah misalnya AC nya bocor yang tidak bisa diperbaiki dalam satu hari itu air panasnya rusak ataupun yang lainnya maka kamar tersebut akan digolongkan sebagai kamar OO kamar OO itu akan mengurangi disini istilah selanjutnya ada namanya room available room available itu adalah jumlah kamar yang siap untuk dijual jadi walaupun ada 100 kamar tetapi karena 10 ada OO maka room yang available itu hanya jumlahnya 90 kalau dalam contoh ini room available nya ada 21 padahal total room nya ada 22 kenapa karena ada satu kamar OO itu yang menyebabkan sehingga mantu date nya juga sama akan mengikuti ya tinggal dikali aja kemudian ada namanya room occupied room occupied itu apa sih nah pertanyaannya mungkin begitu ya jadi room occupied itu adalah total kamar yang dihuni oleh tamu baik bayar maupun tidak bayar ya jadi kalau misalnya punya 22 kamar kemudian ke isi 10 kamar misalnya maka room occupied nya itu adalah sepuluh sepuluh tidak peduli itu bayar ataukah tidak misalnya ada enam tamu itu bayar kemudian empat tamu itu free komplement ya mungkin dari agent kah dapat voucher kah atau yang lainnya maka room occupied nya itu adalah sepuluh tetap nah kemudian baru ada istilah di bawahnya ada namanya room soul room soul itu adalah total room yang dihuni oleh tamu yang berbayar ya jadi ketika tamunya itu stay di kamar hotel itu kemudian dia bayar untuk stay nya maka itu namanya tergolong sebagai room soul ya jadi ada room soul ada room occupied diadanya adalah room occupied itu adalah total room yang dihuni oleh tamu sedangkan room soul itu adalah total room yang dihuni oleh tamu yang berbayar only ya kemudian yang tidak berbayar itu namanya room complementary ya seperti contohnya di sini kalian bisa lihat ya itu room occupied nya ada 16 kemudian room soul nya ada 13 jadi room complementary nya itu itu adalah 3 jadi 13 tambah 3 totalnya jadi 16 ya oke kemudian ada namanya percentage of paid occupancy nah jadi total paid occupancy itu adalah total dari pada room soul itu dibagi dengan total room available sedangkan dibawahnya itu adalah percentage of total occupancy jadi kalau total occupancy itu berarti jumlah room occupied dibagi dengan jumlah room available ya seperti contohnya di sini kalau misalnya total paid dokupensinya itu kan jadinya rumusnya room soul dibagi dengan room available kali 100% jadinya room soul nya itu 13 dibagi 21 kali 100% sehingga hasilnya itu adalah 61,90 akan tetapi kalau percentage of total total occupancy itu artinya adalah total room soul ya dalam hal ini room soul nya adalah 16 dibagi dengan room available dimana room available nya itu adalah 21 sehingga hasilnya itu adalah 76,19 jadi bisa dilihat kenapa ini berbeda karena ada kompliment di sini ya kalau misalnya tidak ada kompliment maka antara room percentage of paid total occupancy dengan percentage of total occupancy itu nilainya pasti akan sama selanjutnya itu ada average room grid atau yang disebut dengan ARR di sini ARR nya itu bisa dibagi menjadi dua ya ada ARR yang include dengan kompliment ada ARR yang exclude dengan kompliment artinya apa ARR yang exclude dengan kompliment itu artinya adalah nilai nilai rata-rata kamar dari total kamar yang dihuni oleh tamu yang berbayar sedangkan ARR include kompliment itu adalah nilai rata-rata kamar dari total room occupied ya baik itu kompliment maupun maupun yang bayar itu akan dihitung sebagai pembagi nah untuk mencari ini itu rumusnya adalah total room revenue dibagi total room soul jadi rum revenue nya kita bisa lihat dari mana ya rum revenue nya kalau kita lihat di report contoh reportnya di sini ada total room revenue itu misalnya adalah 15.500.000 15.500.000 berarti kalau ARR nya itu adalah ARR yang exclude dengan kompliment maka ARR nya itu adalah total room revenue revenue dibagi dengan total room soul ya di sini berarti rumusnya adalah 15.500.000 dibagi dengan C14 nya itu adalah room soul nya 13 ya jadi 15.500.000 dibagi 13 maka ARR nya itu adalah 1.192.308.000 sedangkan kalau ARR yang include kompliment jadi nilai rata-rata harga kamar termasuk juga yang tidak bayar pun dihitung di sana jadi rumusnya itu adalah kita bisa lihat di sini C30 berarti total room revenue dibagi dengan C13 total room occupied jadi bedanya adalah 15.500.000 dibagi 16 maka hasilnya adalah 968.750 kemudian istilah yang terakhir itu yang paling yang sangat penting itu ada namanya refpar nah apa sih refpar ya jadi refpar itu adalah singkatan dari revenue per available room ya namanya revenue per available room artinya adalah revenue per kamar yang available baik kamarnya isi maupun kosong ya itu namanya refpar ya jadi misalnya contohnya di sini adalah room available nya 21 kemudian dapat jualan berapa 15 juta atau 15.500.000 ya nggak peduli yang terisi dari nilai 15.500.000 itu dari 10 kamar dari 15 kamar atau 20 kamar itu tidak peduli pokoknya berapapun dapat jualan untuk room nya itu dibagi dengan total room available nya ya sehingga rumusnya disini bisa dilihat adalah C30 dibagi C12 berarti 15.500.000 dibagi dengan 21 ya jadi itu namanya refpar kalau refpar nya tinggi pasti revenue nya juga tinggi kalau misalnya person in-house itu gampang ya berapa jumlah orangnya yang ada saat ini ya itu tinggal dihitung aja kalau month to date nya berarti tinggal dikalkulasi dalam bulan itu ya oke itu untuk istilahnya dan semoga dapat dimengerti next kita akan lihat bagaimana cara baca nilainya you guys can see here the description dari room revenue itu room revenue nya totalnya berapa kalau misalnya ada ada room revenue misalnya ada extra bed atau tambahan yang berhubungan dengan room itu akan di input disana dan ini ini adalah room yang seperti yang saya bilang itu room nya ini adalah nilai daripada alokasi room aja sudah dikurangin dengan breakfast sudah dikurangin dengan text maupun service anggaplah misalnya ada tamu yang bayar 1.500.000 untuk per malam sudah include dengan breakfast apakah nilainya itu 1.500.000 tentunya tidak untuk nilai room nya jadi 1.500.000 itu akan dikurangi 21% dulu jadi 1.500.000 dikeluarin dulu text and service nya jadinya 1.239.000 nah setelah itu dikurangin dengan breakfast lagi breakfast misalnya untuk dua orang kalau 75.000 harga breakfast nya berarti harganya adalah 150 maka ini dikurangin dengan 150 untuk alokasi breakfast maka ARR nya itu adalah 1.089.669 bukan 1.500.000 ya jadi ada breakdown nya disana sehingga nilai yang di room ini adalah nilai bersih untuk alokasi room saja nah kita bisa lihat disini untuk hari kemarin tanggal 31 itu yang masuk di today itu adalah 15.500.000 kemudian month today berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu dapat jualannya 573 di bawahnya itu kita bisa lihat restoran ya tinggal dibaca aja ini ada breakfast nya kemudian ada food nya kemudian ada beverage nya tinggal di jumlahin kita bisa lihat bahwa oh saat ini total restoran revenue itu adalah 9.350.000 9.350.000 ya kemudian month to date nya kemudian month to date nya adalah 389.350.000 ini tinggal ditambahkan dengan budget nya nanti kalau ini kan saya tidak masukin budget biar enggak terlalu bingung bacanya jadi cuma dasarnya aja kalau misalnya report nya itu lengkap seperti ini maka kalian bisa lihat budget nya berapa sih dalam bulan ini hari ini budget nya berapa sehingga you can compare sehingga nantinya akan ada varian disini apakah varian nya negatif atau varian nya positif kalau varian nya positif berarti bagus ya kalau varian nya negatif berarti pencapaian kita kurang dari yang ditargetkan revenue yang lain bisa dilihat disini misalnya spa dan misalnya spa dan massage ya itu tergantung dari hotel itu sendiri apa aja sih fasilitas yang ada disana apakah ada pool bar nya lagi ataukah ada recreation nya ataukah ada apanya itu tinggal nanti dimaksudin disana nah tetapi secara prinsip itu sama seperti ini ya kemudian ada ada income ya ini yang lain-lain misalnya ada telepon transportasi laundry minibar dan yang lain-lainnya sehingga didapat disini total ada income nya segini dan total net revenue daripada hotel ini adalah dari semua section disini bisa lihat rumusnya disini adalah C30 berarti dari room nilainya room ditambahkan dengan C38 itu untuk restoran kemudian C44 untuk spa dan C53 untuk ada income sehingga totalnya dalam satu hari itu mendapatkan 30.890 juta 90 juta ya kemudian kalau mantu date nya sama juga rumusnya tinggal ditambahin ke atasnya ini aja jadi totalnya itu adalah Rp1.120.990.200 jadi segitu nilainya oke jadi itu sharing tentang report jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa konteks saya langsung atau melalui komen dan tidak lengkap kalau misalnya tidak ada kuis yang harus dijawab ya silahkan kerjakan kuisnya sesuai dengan link yang ada di bawah ini ya dan saya tunggu jawabannya thank you bye bye terima kasih terima kasih